Halo Sobat Bikers, kembali lagi di channel Motostory Oke jadi di video kali ini kita akan update video yang gak kalah menarik dari video sebelumnya Oke jadi disini saya ada swing arm yang udah terbongkar ya Ya jadi kita akan panjangin 10 cm Pakai bahan flat seperti ini ya, besi flat ya Jadi ini dulu saya potong-potongin Nah nanti dia yang ini teman-teman untuk ujungnya ya Jadi kan sebelumnya kan dia seperti ini nih Jadi kita akan bikin ujungnya dan nanti setelannya nanti seperti R15 gitu teman-teman Oke tinggal di last aja Dan disini juga ada tandanya ya Yang ini RU artinya R itu untuk right dan U untuk up gitu Jadi sebelah kanan atas gitu ya Nanti di sebelah sini gitu Ini untuk sebelah kiri kruasa Ya ini sebelah kiri Eh bukan ini sebelah kanan-kanan Ini kiri Dan disini sudah saya potongin semua aja teman-teman Oke jadi tinggal di last Dan nanti ini banyak penyesuaiannya ya Nanti dudukan kalipernya nanti digeser kesini Ini ditutup Biar nggak jelek ya Nanti pengelasannya dia Ini masuk ke dalam gini biar kuat teman-teman Biar nggak goyang ya Ini kan bagian fatal nih kalau asal-asalan gitu Oke jadi saya akan Ini panjangin swing armnya teman-teman Oke jadi Untuk video pengelasannya atau perakitannya ya Saya skip karena Saya Nggak ada teman untuk bantu ngerekamin Ini juga membutuhkan waktu yang lama teman-teman Jadi nanti saya akan review kembali setelah Swing armnya udah siap dipanjangin ya Oke Buat yang penasaran Ikuti terus video ini Sampai habis Nah teman-teman disini Armnya sudah selesai ya Sudah selesai saya last Kemarin kan saya skip nih Video pengelasannya Disini udah jadi ya Nampak ini belum di chat ya Masih dumpul-dumpulan Jadi dia dari sini sambungannya Sampai sini ada 10 cm lah saya tambahin gitu Terus untuk kebagian dalam juga ada yang masuk Teman-teman besinya sekitar segini Masuk ke dalam begini Terus dilas di dalam ya Oke jadi Tempat untuk Baut Cakramnya juga Saya pindah Dari sini tadi Saya ambil Bautnya Murnya Saya pindah kemari ya teman-teman Untuk Sistem Ponyetelan rantai Dia masih Seperti Punya R15 ya Pakai baut aja Ini punya piksen Saya potong ininya Terus dibalik Ini ke dalam Jadi seperti ini Oke jadi Ini tampak sebelah kanan ya Ini las-lasannya belum rapi Karena Tadi buru-buru Ngelasnya ya teman-teman Oke jadi Tempat sebelah kiri Tempat sebelah kiri Gak jauh beda sih Sama yang kanan Masih tetap Pakai Setelannya piksen Tapi yang dipotong ya Ini Punya Kayak R15 gitu Ini panjangnya Jadi 70 cm Teman-teman Untuk rantainya Kita pakai yang 140 140 L ya Biar Sampai Gak usah sambung-sambung Jadi Efek sampingnya Kalau Armnya panjang Kayak gini Itu Soknya jadi lembut Terus Tinggi jadinya ya Otomatis jadi tinggi Jadi saya masih Tetap pakai Sok standar Karena Karena saya tinggiin Jadi Lembutnya Masih normal lah Gitu ya Oke jadi Ini nanti bisa ditaruh Tempat pedok ya Dibolongin dulu Tempat pedok Ini nanti teman-teman Kalau udah dipanjangin gini Ini Ini Barna bisa Membuat Lebih besar Lebih gede Ini kurang 130 Ini masih lebar Ini Dia tampak Dari samping Oke Saya kira Sampai sini Paham ya Udah Apa yang Ditambahin Terus Bagaimana Cara Nyambungnya Cara setelan rantai Oke Oke teman-teman Jadi sekian dulu Video Kali ini Semoga Video ini Bermanfaat